Hai guys, welcome to my youtube channel Sebelumnya kenalin dulu ya, aku Clara Dan di video kali ini aku bakal bahas satu film yang seru banget nih Ini salah satu film pendek favorit aku sih Dan sebenernya dulu udah pernah aku bahas di tiktok Tapi kali ini aku bakal nyeritain lebih lengkap Dan pokoknya aku jamin ini bagus guys ceritanya Jadi pastiin kalian nonton sampe abis ya By the way, buat yang penasaran ini judul filmnya Noodles Oh iya, seperti biasa aku mau minta tolong kalian dulu ya guys Buat like video ini Terus jangan lupa subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi di awal film ada seorang wanita yang lagi jalan sendirian di pinggir jalan Wajahnya sedih Dan keliatan banget nih kayaknya dia lagi banyak beban pikiran Di perjalanan pulang ke rumahnya Dia mampir dulu ke sebuah minimarket Tapi pas dia ke kasir mau bayar belanjaannya Dia cek tuh dompetnya Ternyata cuma ada uang recehan Jadinya ada barang-barang yang terpaksa gak bisa dia beli Karena uangnya gak cukup Sesampainya di rumah Kedatangan wanita ini langsung disambut sama ibunya Ayahnya udah lama meninggal Jadi sekarang wanita ini tinggal sama ibunya aja Terus pelan-pelan dia anterin tuh si ibu yang udah tua ini ke kamar Biar bisa istirahat Dia sayang banget sama ibunya Di rumahnya itu wanita ini juga melihara seekor anjing yang lucu Anjing ini udah kayak sahabatnya sendiri Setelahnya wanita ini terdiam duduk di kursi makan Jadi dari tadi dia keliatan lagi sedih Karena kondisi ekonominya lagi sulit Dia gak punya uang Padahal banyak tagihan yang harus dibayar Makanya dia jadi makin sedih dan mulai nangis Tapi tiba-tiba aja dia liat ada mie tuh yang jatuh di meja Awalnya dia bingung Ini mie jatuh dari atap apa dari mana Sampai akhirnya dia sadar Kalo mie itu ternyata keluar dari tangisannya Udah gitu wanita ini ngerasa penasaran Jadi dia cobain tuh mie-nya Eh dia langsung heran Karena mie itu rasanya enak banget Dia bener-bener gak pernah ngerasain mie yang seenak itu Di malam harinya dia udah nyiapin satu piring mie Hasil tangisannya itu Dan dikasihin ke ibunya Katanya dia baru buat Si ibu yang gak tau apa-apa Langsung lahap aja makan mie dari anaknya Dan setelah dicobain Bener tuh ibunya juga setuju Kalo rasa mie-nya itu beda Beneran enak banget Wanita ini jadi seneng Dan di kepalanya mulai muncul ide gila guys Apalagi dia lagi butuh uang kan Jadi dia mutusin buat jualan di sebuah bazar Liat tuh dia udah nyiapin wadah yang gede banget Wadah itu udah dipenuhin sama mie dari hasil tangisannya Dia langsung nyiapin dagangannya tuh di meja Dan gak perlu waktu lama Satu persatu orang mulai dateng dan tertarik sama dagangannya Gak disangka-sangka mie yang dia jual ini laku keras Semua orang bilang mie-nya enak banget Dan liat tuh kalo abis buat nambah stok mie-nya Dia tinggal nangis gini doang Tapi gak ada satupun orang yang tau Sekali nyobain orang tuh langsung suka sama mie yang dia jual Dan dalam waktu sebentar aja Cewek ini udah berhasil ngumpulin uang yang banyak Dia jadi seneng banget Nah masalahnya stok mie-nya tadi udah abis kan Berarti dia harus nangis lagi tuh buat dagangan besok Tapi dia udah nyoba-nyoba Dan entah kenapa air matanya gak mau keluar Dia udah nyandungin kakinya sampe sakit Tapi gak nangis Udah nonton film-film yang sedih juga Tapi tetep gak bisa nangis Sampai dia sengaja nih Ngejatuhin tempat abu bapaknya supaya sedih Tapi tetep aja Dia gak nangis-nangis guys Terus dia liat anjing kesayangannya ini Dia jadi punya ide Akhirnya dia bawa anjingnya itu ke hutan Dan dengan teganya langsung dia lepas dan tinggalin gitu aja Baru deh setelah ngelakuin perbuatan yang tega itu Wanita ini jadi sedih lagi dan akhirnya dia bisa tuh nangis di mobil Setelahnya dia semangat jualan lagi Bahkan kali ini dagangannya itu lebih rame daripada sebelum-sebelumnya Orang-orang sampe rela antri Dan mereka semua bener-bener makan dengan nikmat Walau ya masih gak ada satupun dari mereka yang tau Kalo mie itu keluarnya dari mata Setelah dagangannya habis Wanita ini pulang kan Dan dia nerima kabar di telpon yang bikin dia seneng banget Jadi ternyata Karena mie yang dia jual itu semakin populer Ada seorang pengusaha yang nawarin dia kerjasama Buat bikin restoran mie Wanita ini langsung setuju dan seneng banget Tapi dia baru mikir Berarti dia harus nangis terus dong buat ngasihlin mie Gimana caranya tuh ya Waktu berlalu dan gak lama Restoran mie mereka itu akhirnya dibuka Baru awal-awal aja Restorannya udah rame banget Semua meja disitu penuh sama pembeli Semua orang bener-bener suka sama rasa mie-nya yang enak itu Nah pria ini yang ngecek-ngecek dan ngasih tau kalo ada pesenan Dan pastinya wanita ini yang nyiapin mie-nya di dapur belakang Disitu dia harus nangis kan biar bisa ngasihlin mie terus Makanya di depannya dia taro foto anjingnya yang dia buang waktu itu Biar dia selalu keinget dan jadi sedih Tapi susah nih sekarang dia udah gak sesedih waktu itu Dan kalian liat guys Di bawahnya ada foto ibunya wanita itu Baru deh dia bisa sedih dan nangis Jadi setelah nyinkirin anjingnya Dia juga ngorbanin ibunya Biar bisa produksi mie yang banyak untuk restorannya Jahat banget ya Ya itu tadi filmnya Gimana nih menurut kalian? Berikutnya aku pasti bakal ceritain kalian film-film yang seru lagi Jadi bantu aku dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys Oke deh kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye